Intro Raden Masuryo lahir di Magelang 9 Juli 1898 Berlatar belakang pendidikan kemamong perajaan Suryo menjadi pegawai pamong peraja di Ngawi Kemudian sebagai mantri di Madiun Pada masa pendudukan Belanda dia diangkat sebagai Bupati Magetha Pada masa penjajahan Jepang Suryo diangkat sebagai Residen di Bojonegoro Setelah proklamasi kemerdekaan Suryo diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur Berkedudukan di Surabaya RM Suryo memutuskan untuk menolak ultimatum Inggris pada tanggal 9 November 1945 Dan memerintahkan rakyat Surabaya untuk bangkit melawan pasukan sekutu Maka pada tanggal 10 November 1945 Terjadilah pertempuran besar yang menyebabkan Surabaya digempur oleh sekutu dari darat maupun dari udara Yang kemudian diperingati sebagai hari pahlawan Pada tahun 1947 RM Suryo dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Dia diculik dan dibunuh oleh PKI saat sedang melakukan perjalanan dinas ke Ngawi Pada tanggal 10 September 1948 Dia menerima gelar pahlawan nasional melalui SK Presiden RI Nomor 294 garis miring tahun 1964 Suryo dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Terima kasih kerana menonton!